Kau mau aku mati biasa atau mati syahid? Bingung dia menjawab Saya giring menjawab Biarlah aku mati syahid Kalau aku mati di Sumatera Barat Jasadku tak perlu dibawa ke Pekan Baru Kenapa? Merepotkan Kuburkan saja cari pemakaman umum Kalau aku meninggal di Sumatera Utara Pas jadwal di Medan Bawa ke kampung emakku Kuburkan di dekat jenazah Sudah kusiapkan kotak Ini kubur emak saya Di sebelah itu kosong Jangan ada yang mati Ini tempat saya nanti Sudah saya bokeh Apakah Apakah benar Apabila anak meninggal di usia 14 tahun Anak surga Dan bisa membawa orang tuanya masuk surga Sudah saya tulis di blog saya Nanti cari Nama blognya SomatMorokoBlogSport.com Membantah ustaz yang sedang bercerama Dia bilang Anak-anak yang mati tak bisa menolong Tak mungkin saya bantah disitu kan Kalau saya bantah disitu nanti dia malu Saya tak mau mempermalukan depan orang banyak Saya tulis di blog pakai inisial Membantah ceramah ustaz Fulan Yang menyesatkan Saya buatkan hadisnya Bahwa anak kecil yang meninggal dunia Bisa memberikan syafaan Ketika Allah memerintahkan Anak-anak kecil kalian masuk surga Anak kecil itu bertanya Ya Allah Kami ingin masuk surga bersama orang tua kami Itulah namanya syafaan Anak kecil yang belum berdosa Tapi jangan gara-gara ini Bapak ibu yang anaknya meninggal Lalu tak sholat dan tak puasa Orang dah sholat Indah puasa Indah Manga Ambo lah Ada tiket ke surga Lai jaleh Seandainya Lapan orang Bukan Ambo tidak ikut sedih Ambo ikut sedih Ambo cuma ingin mengajak adik-adik Secara akademisi Seandainya Lapan orang Saudara kita ini Tidak naik ke gunung Mereka di rumahnya Apakah mereka Tidak meninggal Ini akademisi ini Berpikir akademis Seandainya mereka Tidak naik gunung Mereka tetap duduk di rumahnya Tidak ke kampus Pagi-pagi duduk Apakah mereka hidup hari ini Meninggal Mana dalilnya Tidak bisa ditunda Dan tak bisa dipercepat Jangan salahkan ketua yang membawa naik ke atas Jangan salahkan siapapun Tapi kita perlu evaluasi Pelatihan Pembekalan Ikut semuanya Saya tidak ingin juga Kita menjadi rancu Gara-gara ini Tetap ada usaha Dan ikhtiar Cobalah tengok video youtube Membawa acara Sedang bawa acara Mati Khori sedang baca Quran Meninggal Khotib sedang khutbah Meninggal Sedang sujud Meninggal Kita ingin mati Meninggal Meninggal dalam air Mati syahid Meninggal melahirkan anak Mati syahid Dan meninggal tertimpun benda berat Mati syahid Maka saudara kita yang tertimpa Batu Kena uap panas Kita khusnuzwan Mereka pun semuanya mati syahid Insya Allah Tapi jangan gara-gara ini Weekend besok Semuanya mau pergi syahid Semua ngurus izin ke rektor Kami izin Izinnya apa? Semua mau mati syahid Apakah orang yang berangkat Mau pacaran Mau mabuk Mau buat dosa Orang yang sudah meninggal Sebut yang baik-baik Syahid Yang tak baik jangan sebut Andai benar Maka dia menjadi Ribah Andai tak benar Maka dia menjadi fit Kalau ada yang ngajak Katanya syahid Apa cara Allahumma suli Allahumma suli Karena syahid Allahumma Allahu Akbar Subhanallah Walhamdulillah Wala ilah A'illallah Wallahu akbar Wala hawla Wala quwata Illa billah Oh my wife Saya ngomong ke istri saya Seandainya aku di rumah ini Di atas tempat tidur Aku tetap juga mati Seandainya aku pergi berda'wah Ke Sumatera Barat Ke Kuala Lumpur Ke Ambon Aku tetap juga mati Bedanya kalau aku mati di rumah Aku mati saja Tapi kalau aku mati berda'wah Aku mati syahid Kau mau aku mati biasa Atau mati syahid Bingung dia jawab Saya giring menjawab Biarlah aku mati syahid Kalau aku mati di Sumatera Barat Jasadku tak perlu dibawa ke Pekan Baru Kenapa? Merepotkan Kuburkan saja Cari pemakaman umum Kalau aku meninggal di Sumatera Utara Pas jadwal di Medan Bawa ke kampung Emakku Kuburkan di dekat Jenazah Sudah kusiapkan kota Ini kubur emak saya Di sebelah itu kosong Jangan ada yang mati Ini tempat saya nanti Udah saya booking Ada Nanti kalau harus siarah Tempat emak saya Kalau aku mati di Jakarta Di tempat tim Jakarta Kalau aku mati di Saudi Arabia Jangan jenazahku bawa pulang ke Pekan Baru Karena tiket mayat mahal Jangan takut cerita mati Ini banyak orang takut cerita mati Sehingga ketika kematian datang Suaminya terkejut Istrinya terkejut Ibu Bilang Papa Nanti kau mau mama-mama mati gimana? Abdul Somad kalau ngasih nasihat Berbunyi Besuara Menggelegar Tapi ada nasihat yang diam seribu bahasa Dia tidak pernah berkata-kata Nabi mengatakan Wakafah bil mauti wa'izah Nasihat itu bernama Mati Hidup hanya patah morgana Mimpi jadi orang kaya Mimpi jadi pejabat Mimpi jadi gubernur Mimpi jadi presiden Mimpi jadi bupati Mimpi jadi wali kota Direktur dan rektor jangan sebut Ada orangnya Hidup ini hanya mimpi Begitu kita mati Barulah hakikat yang sebenarnya Kita akan mati menghadap Saya tidak mau terlalu panjang cerita tentang mati Saya tak ingin adik-adik ini semua Nanti pas ditanya sama Pak Direktur Gimana? Mau lanjut S2 kemana? Kita mau mati semua Justru dengan mati Itulah kita semangat terus Saya semangat kuliah Karena saya ingin berbuat banyak Bekal saya sudah mati Saya semangat bercerama Berdakwah Bangun pondok Kepedalaman Karena itu bekal mati Termasuklah perahu yang saya pesan tadi Itu akan menjadi amal jariah Dan mobil yang bannya pakai cangkol tadi Itu akan menjadi amal jariah Buat kita semua Mana yang kita utamakan Panggilan azan Atau menerawat Orang tua yang sakit Kau adik-beradik berapa orang? Satu Pak Ustadz Mak ini sakitnya apa? Stroke Sendiri di kamar Mana tahu ajal datang Sakit Buang air kecil Dan lain sebagainya Menyuap makan Solat ini wajib Tapi waktunya panjang Sedangkan ini Tak ada yang diharapkan Kau jagalah surga Mak Dirul walida Jadi kasusnya tak bisa Pukul rata Mak kau sakit Iya sakitnya Sama macam yang tadi Pak Ustadz Kau berapa orang? Sepuluh adik-beradik Pasanglah jadwal sip-sipan Kau hari ini Kau waktu sip dia Kau tetap solat berjamaah Jadi fatwa itu Tidak selamanya sama Tengok dulu kasusnya macam mana Jelas? Mana yang didulukan? Solat sunat wudhu Atau tahyat al masjid Masuk ke masjid Solat tahyat al masjid Karena kalau sudah Sunat wudhu Sudah solat Berarti Karena Solat sunat tahyat al masjid itu Sebelum duduk Iza dahola ahadukumul masjid Kalau kamu masuk masjid Falaya jelis Jangan duduk Hatayusollirak Hatayini Sampai solat sunat dua raka'an Masuk masjid Solat tahyat al masjid Habis itu solat sunat wudhu Mana boleh diselingi Pak Ustaz? Selesai jamaah Solat Kata imam Kita langsung Solat jenazah Solat jenazah Habis solat jenazah? Solat Pak Adiyah Kau kenapa tak Pak Adiyah? Sudah habis waktunya Sudah terdelet itu dah Tidak Karena solat ini Alal fa'ur Fa'ur itu segera Solat jenazah ini fa'ur Tak boleh ditunda-tunda Tapi solat jenazah Sebagian ngantar Kita tetap solat Pak Solat Pak Adiyah Kalau waktunya pendek Tinggal dua menit Tak cukup empat raka'at Solat Qabliyah saja Solat Qabliyah sulit Kenapa Qabliyah? Karena Qabliyah lebih berat Sunat Mu'akkad Dibanding Solat tahyat al masjid Dan solat sunat wudhu Dibangunkan untuknya satu tempat di syurga Dua raka'at sebelum subuh Empat raka'at sebelum zuhur Dua raka'at setelah zuhur Dua raka'at setelah maghrib Dua raka'at setelah isya'at Ini Mu'akkad Waktu tinggal dua menit Maka langsung masuk Pabliyah sulit Subuh Apa hukumnya saya Sebagai ayah tiri Terlalu keras Mendidik anak tiri saya Untuk hal ibadah Dan adab Sementara ibunya Kurang peduli Antum kalau nikah Sama janda Punya anak Lalu antum Berhubungan Dengan emaknya Maka anak janda itu Sampai hari kiamat Tak bisa antum menikah Namanya Mahram Mu'abad Kekal abadi Dia jadi anak antum Walaupun ayahnya orang lain Kecuali Aku terima nikahnya Habis itu janda itu mati Tak sempat Maaf cakap duhur Antum boleh menikahi anaknya Karena belum sempat Berhubungan Kalau sudah berhubungan dengan emaknya Sampai hari kiamat Itu menunjukkan Bahwa anak itu adalah Anak antum Mesti antum menjaga Jangan rusuk-rusuk rambut saya Kamu bukan ayah saya Aku sampai mati Tak bisa menikahi kau Kau ini anakku Walaupun ayah kau orang lain Kau anakku menurut hukum Islam Aku bertanggung jawab di hadapan Allah Mana tahu Antum dapat jodoh Berlebih Menikahi janda itu kan Jodoh berlebih Kata Nabi Kau dah nikah Kata Nabi ke sahabat Ya Ya Rasulullah Aku menikah dengan Sayiban janda Kata Nabi Kenapa kau tak nikah Sama anak gadis Kau bisa bergurau-gurau Sama dia Kata sahabat ini Adikku banyak Kalau aku nikah Sama anak gadis Sebaya sama adikku Berkelahi nanti dia Aku nikah sama janda Agak berumur sikit Supaya bisa dilindunginya Adik-adikku Tengok cara berpikir dia Dia tak berpikir untuk dirinya Antum kalau menikah Bukan antara Antum Sama dia Tapi sesuai dengan Adik Antum Sesuai dengan Dengan emak Bekorban perasaan Kalau menikah sama janda Biar sesuai dia Dengan adik saya Pak Ustaz Sesuai dengan Dengan emak saya Untuk yang pertama Nanti yang kedua Di Hongkong kan Minoritas ya Ustaz Beberapa teman saya Bekerja Di majikannya Ketika hari-hari tertentu Dan perayaan tertentu Dia menyediakan Alat-alat ritual Untuk majikannya Terus yang kedua Ada juga yang menjaga nenek Yang berlumpuh Dan pada hari Setiap minggu Atau setiap waktu Dia mengantar nenek tersebut Ke gereja Dan menemani beliau Masuk ke dalam Itu bagaimana Ustaz Mohon-mohon Solusi Terima kasih Kalau masih ada Pekerjaan Di negara kita Yang gajinya Tidak terlalu besar Tapi bisa Menutupi Kebutuhan Maka lebih baik Bekerja Di dalam negeri Dengan segala Konsekuensi Luar negeri Berpisah dengan Suami Setahun Dua tahun Terlalu banyak Kasus yang Untuk diceritakan Dikirim uang Ternyata Kita dibangunkan Ke rumah Perselingkuhan Dibawa Boldoser Akhirnya rumah Dihancurkan Banyak sekali Cerita-cerita Kisah-kisah Yang True story Kisah nyata Kita dipertontonkan Itu di sosial media Jadi Bagaimana Seorang laki-laki Ditinggal oleh Suami Istrinya Demi untuk bekerja Jadi Bagi yang Ada rencana Ada keinginan Saya Anjurkan Pekerjaan Yang biasa-biasa Saja Bisa menutupi Kebutuhan keluarga Lebih baiklah Di Indonesia Ini pertama Yang kedua Bagi yang sudah Terlanjur Bagi yang sudah Terlanjur Bekerja Dengan kontrak Sampai dua tahun Bekerjalah Kumpulkan Uangnya Nanti setelah Pulang ke Indonesia Bukan untuk Beli mobil baru Kulkas besar Buat rumah Secukupnya aja Tapi lebih pada Modal usaha Usaha air Usaha Lele Usaha Kuliner Jadi untuk Modal usaha Camkan dalam hati Dua tahun ini Untuk modal usaha Yang ketiga Masalah Memasak Lalu menyentuh Babi Kalau masih Bisa Dielakkan Bekerjanya Di taman Nyiram bunga Tapi Gajinya Agak Lebih rendah Yang gak apa-apalah Daripada Menyentuh Babi haram Kalaupun Terpaksa Juga Masukkanlah Air tanah Simpan Nanti Setelah Nyuci itu Disiram Tangan Pakai air tanah Satu kali Pakai air bersih 6 kali Tentang Masalah Masuk Ke rumah Ibadah Karena Menjadi Perawat Orang tua Kalau Masih Bisa Ngelak Ngelak Saya Bagian Nyetir Saya Bagian Ngurus Ikan Saya Bagian Ngurus Kolam Renang Gajinya Gak Seberapa Masih Bisa Ngelak Tapi Kalau Udah Gak Bisa Juga Ya Apa Boleh Buat Dalam Keterpaksaan Banyak Berzikir Mian Allah Banyak Salawat Dan Camkan Dalam Hati Saya Setelah Dua Tahun Ini Habis Dapat Gaji Saya Buka Usaha Di Kampung Ini Hanya Sebagai Wasilah Jadi Jangan Lagi Berkelanjutan Insya Allah Indonesia Kedepan Lebih Baik Sehingga Anak Bangsa Bisa Bekerja Di Kampung Halaman Sendiri Demikian Wallahualam Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Mohon Isit Pak Saya Warahmatullahi Pulang Dari Mekah Hari Kami Semarain Yang Mau Tanyakan Selama Saya Di Mekah Dan Madinah Sering Menang Pipis Dan Buang Air Besar Karena Kadang-kadang Kalau kita Berada Di dalam Masjid Kan Keluarga Jauh Untuk Budok Jadi Menang Saya Terkadang Saya Menang Pipis Itu BAB Sekitar Setengah Jam Setengah Jam Bagaimana Hukumnya Kalau Ini Puan Perbadi Saya Saya Salat Menang Pipis Untuk Seper Empat Jam Setengah Jam Itu Di Masjid Kena Kondisinya Seperti Itu Kena Ramai Jadi Apakah Hukumnya Satu Seperti Itu Mungkin Dibikin Mungkin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Hukum Itu Ada Lima Kalau Perintahnya Kue Wajib Kalau Indah Kue Sunat Kalau Larangannya Kue Haram Kalau Indah Kue Makro Indah Disuruh Indah Dilarang Mubah Lima Ulang lagi Perintahnya Kue Wajib Indah Kue Sunat Larangannya Kue Haram Larangannya Indah Kue Makro Indah Disuruh Indah Dilarang Mubah Indah Ada Hukum Di luar Dari Lima Nah Menahan Kentut Menahan Pipis Menahan BAB Apa Hukumnya Kalau Serangannya Indah Terlalu Kue Mubah Tapi Kalau Sangat Kue Sampai Biru Muku Awak Makro Indah Sampai Kepada Haram Ustaz Pernah Menahan Setiap Setiap Tamu Datang Ke Rumah Nampak Tamu Tunjukkan Toilet Malam Tadi Pak Suwarno Tamu Awak Dari Surabaya Orang Baik Dari Surabaya Itu Maka Bacampu Bacampu Bahasa Indonesia Kalau Pak Suwarno Surang Dino Yang Ngomong Jawa Yisa Setitik Setitik Terwipun Kabar Bapak Ibu Apik Eh Orang Jawa Rupanya Nampak Tamu Malam Tadi Sampai Pak Itu Toilet Kenapa Ustaz Tunjukkan Setiap Tamu Yang Datang Toilet Sebab Ambo Berceramah Kota Ke Kampung Banyak Lah Orang Tundak Memikikan Ambo Ambo Conceramah Dari Siko Berjalan Alun Ke Hotel Tunjukkan Ustaz Somat Eko Toilet Dianggapnya Awak Korobot Jadi Mau Tidak Tahan Selama Bisa Menahan Sekedar Makruh Sajo Tapi Kalau Amat Sangat Sampai Menimbulkan Penyakit Maka Bisa Menjadi Haram Tapi Hukumnya Hanya Sebatas Makruh Menahan Pipis Menahan E-e Menahan Kentut Lalu Kemudiannya Solat Makruh Solatnya Tetap Sah Perbuatannya Itu Makruh Tidak Sampai Kepada Haram Awak Kasah Danya Kalau Umrah Pasti Pernah Menahan Itu Sampai Masjid Haram Tampai Uduk Jauh Beko Kalua Tidak Sampai Sampai Kepada Haram Tidak Perlu Cameh Orang Dan baru Pulang Haji Kata Nabi Mintalah Doa Kepadanya Maka Bapak Doakan Kami Kekas Danya Supaya Istiqomah Doakan Mak Anak Anak Bisa Ngafal Quran Sebab Orang Dan baru Pulang Itu Seperti Baru Bayi Dan baru Kalua Dari Rahim Ibunya Awak pun Panjang Umrah Sehat Badan Bisa Pulau Umrah Dan Ketika Kita Ziarah Kekubur Ada Misalnya Ada Balak Masalah Kemudian Terkadang Itu Ada Orang Orang Mengatakan Mengaitkan Dengan Almarhum Mungkin Yang sudah Dikubur Karena Misalnya Kita Mengendarai Kendaraan Dia Kita Dapat Musiwa Balak Tertumbur Mungkin Katanya Dibilang Belum Ziarah Dulu Bagaimana Itu Bagaimana Kita Menyikapinya Pak Ustad Apakah Memang Itu Semacam Kayak Apa istilahnya Itu Keseharian Itu Memang Sering Seperti Itu Saya Dengar Kemudian Yang Kedua Apakah Ruh Yang Sudah Meninggal Arwah Sudah Meninggal Pak Ustad Itu Mereka Bisa Merasakan Apa Seperti Pikirannya Ketika Dia ada Di Dunia Artinya Dia Bisa Melihat Atau Dia Memperhatikan Nanti Melihat Perasaan Itu Pak Ustad Nah Itu Yang Menjadi Sedikit Apa Pertanyaan Saya Ini Pak Ustad Nah Demikian Pak Ustad Terima kasih Wabarakatuh counselors Assalamualaikum Wr. Wb Ini Rezeki Seret Karena Belum Ziarah Kemakam Almarhum Ini Sering Kecelakaan Ban Kempes Helem Hilang Sendal Hilang Ini Karena Sudah Lama Tidak Ziarah Kemakam Almarhum Yang ngomong itu Mungkin Niatnya baik Mungkin niat dia baik Supaya Orang ini ziarah ke makam Bapak ibunya Tapi tidak semua niat baik Menjadi benar Tidak semua niat baik jadi benar Saya kalau nyuruh orang ziarah Ya ziarah aja Kamu ziarah ke makam orang tua Sedekah atas nama orang tua Dalilnya hadis saat Buat sumur Pahalanya mengalir amal jariah Jadi jangan Jangan dikait-kaitkan kesana kemari Ini harta warisannya Harus cepat dibagi bapak ibu Kalau enggak nanti Ruhnya disana Enggak tenang Enggak ada hubungan Sudah putus hubungan dia Jadi Sebagai ustadz Sebagai Coba Jelaskan dengan baik Orang hidup Anak-anaknya Mesti membagi harta warisan Titik Selesai Ada pun orang yang sudah meninggal dunia Maka harta warisan itu Sedetik setelah meninggal Itu bukan punya dia lagi Ada seorang ulama Menjenguk orang sakit Waktu orang sakit itu hidup Lilinnya nyala Begitu meninggal Begitu meninggal Sakratul maut Langsung ulama yang menjenguk ini Menghembus lilin itu Diembusnya lilin Oh Jamaah yang ada kaget Loh kok lilinnya dipadamkan Kiai Kata Kiai Kata ulama Tadi Waktu dia hidup Lilin itu punya dia Begitu dia meninggal Lilin ini punya ahli waris Ahli waris Belum tentu izin Lilinnya kita pakai Mereka kan belum bagi warisan Jadi orang tua itu Karena azab Karena tidak mengajar Anaknya ilmu agama Bisa kena azab Karena anaknya Tidak disekolahkan agama Dosa Karena tidak mendidik Karena tidak amanah Nah orang tuanya Sudah menyekolahkan Anak sekolah agama Udah dibawa pengajian Udah dibawa arisan Anaknya yang bandel Tidak bagi harta warisan Ya orang tua udah lepas Gak ada urusan sama dia Anaknya ini yang kurang ajar Cuman karena ustad ini Mau memberikan pressure Tekanan Kalian mesti bagi nih Ini ruhnya gak tenang nih Disana ini Jadi Tidak semua niat baik Menjadi Kebenaran Atau pembenaran Nah inilah pentingnya ngaji Jadi kalau orang ngaji Orang akan nanya Dalilnya Saya ziarah Saya ziarah Tiap malam Jumat Saya baca Al-Kahfi Baca Yasin Saya hadiahkan Pahalanya untuk almarhumah Almarhum Kemudian Ruh Ruh itu keluar dari jasad Seperti telur ayam Keluar dari cangkangnya Apakah ruh itu bisa mendengar? Ya Dari mana Dari mana usah tahu Ruh itu bisa mendengar? Hadis Ruh mendengar suara sendal Orang yang ngantar pulang Coba antum di kamar Tamunya pulang Assalamualaikum Waalaikumsalam Permisi ya pak Ya Assalamualaikum Kan kedengaran suara sendalnya pulang Ajenazah itu mendengar suara sendal Hadis sohi tentang sendal Suara sendal Jadi Ruh itu mendengar Apakah ruh itu merasakan azab? Ia merasakan azab Mana dalilnya? Azab kubur Bagaimana dengan orang yang udah dikubur? Iya pak usah tapi kan jasadnya ada Terus kalau mati dimakan ikan piranha Di sungai Amazon Seratus Kemana pergi jasadnya itu? Kan kena azab kubur Bisa dia merasakan? Bisa Yang merasakan itu siapa? Ruhnya Jadi ruh itu hidup Tidak pernah mati Tidak alam ruh dia hidup Pindah ke alam rahim dia hidup Pindah ke alam dunia dia hidup Pindah ke alam barzah dia hidup Pindah ke alam akhirat dia hidup Masuk neraka pun dia hidup Kekal di dalam neraka hidup Kalau mati Enak sekali Berarti sama macam pokok kayu Sama macam binatang Enak lah selesai mati habis Enak kali koruptor-koruptor mati Orang-orang zolim yang aniaya mati Dia tidak mati Dia di dalam neraka Kekal selamanya Tapi kalau ada iman Setelah bersih di neraka Masuk ke surga Masuk ke dalam surga Kekal dalam surga Itu jadi Ruh ini Dia merasakan Mendengar Dia bisa melihat Apakah ibu saya Ayah saya Melihat saya malam ini Iya Dia melihat saya sedang tausiyah ini sekarang Dari mana ustaz tahu Dari tafsir ulama Imam bin Nukazir Allah yang melihat amalmu Abdul Somad Rasulullah melihat amalmu Nabi Muhammad melihat saya Melihat amal saya ini sekarang Orang beriman Orang beriman yang mana Dalam tafsir Ibn Khasir Kata Imam Abu Fidah Ismail Ibn Khasir Orang tua yang sudah meninggal Melihat amal anak Kakek saya Syekh Onyang saya Melihat sekarang nih Oh cucuku mengajar Notifasi buat saya Untuk selalu berbuat baik Saya pesankan juga ke anak-anak saya Kalian Mesti buat baik Karena aku pun nanti kalau sudah mati Aku tengok amal kalian Sementara hari kiamat Habis itu nanti Ruh berjumpa lagi dengan jasad Ada di badan kita ini Azmuzham Azmuzhanab Tulang ekor yang tak hancur Nama amruhu Iza arada syait Iyakulalahukun fayakun Lalu kemudian Kun fayakun Kita pun akan hidup lagi Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Jadi begitu Tentang ruh dan jasad Wallahu'alam Orang yang menjaga ibunya Karena bapaknya meninggal Atau orang tuanya bercerai Atau bapaknya bang toib tak pulang-pulang Itu rata-rata Lama menikah Kenapa? Pertimbangannya panjang Siapa yang sombong-sombong Yang bapaknya Angkuh tak mau menerima Saya merantau sini Pak Ustaz Sebatang kara Sepele dia tengok saya Saya menangkan Kau pak Kalau tak kau pinang ni Lapo anak kau Tentu tidak berlaki Jelas? Ustaz ni pula yang semangat Saya umur 30 tahun Lebih Belum menikah Banyak orang mengejek saya Dan perkataan yang tak mengenakan Saya tinggal berdua dengan ibu saya Kalau saya nikah Saya bisa saja tinggalin ibu saya Dan saya belum sanggup meninggalkan ibu saya sendirian Kalau antum nasihati sahabatmu di depan orang banyak Kau sedang mempermalukan dia Kalau kau nasihati berdua Kau sedang menolong dia Kau kan sudah 30 tahun Kenapa kau belum berbini Kalau memang sayang kita bersaudara Aku tak bisa berbini Karena aku menjaga emak Orang yang menjaga ibunya Karena bapaknya meninggal Atau orang tuanya bercerai Atau bapaknya Bang Toib tak pulang-pulang Itu rata-rata Lama menikah Kenapa Pertimbangannya panjang Adik saya anaknya Sudah mau tamat Pondok Tahun depan tamat Anak saya Baru kelas 5 SD Kenapa Saya dengan emak saya 11 tahun Panjang berpikir untuk menikah Jadi tidak semua orang tak nikah itu Karena tak mau Bisa jadi banyak adik yang dibiayai Jadi jangan kita ejek Kau kau tak nikah Kau tak nikah Hantum yang selalu diajek-ejek orang Tumpukan muncungnya Apa itu? Dicun-cun sama kau Apa mau kau? Karena manusia ini kalau tak dikasih pelajaran Manusia sekarang ini Macam membawa parang panjang Ditakekannya Dicincangkannya Ditengok Kalau batang pisang Kalau terasanya batang pisang Ah dicincangnya itu terus Tapi kalau cincangkannya Ternyata ril kereta api Tangga dia berhenti dia Hantum gitu lah Kalau ada orang ngejek-ngejek Hantum Kalau marah dia bilang Pesan Ustaz Somat Hantum 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 ngejek Hantum ngejek Tak pernah ngejek Orang tak nikah Saya kalau ada orang tak nikah Tak mau saya bicara nikah Jangan bicara bini Pada orang tak berbini Jangan bicara laki Pada orang yang belum berlaki Jangan bicara anak Pada orang yang belum berlaki Jaga perasaan orang Kalau kita sayang sama dia Tanya Masih Saya saya tanya Kau masih berseleran Dengok perempuan Masih Ustaz Ada perempuannya Ada Dimana Di Jakarta Aku kebetulan Jadwalku Nanti di Jakarta Tanggal sekian Berangkat kita sama ya Iya Sama berangkat di Jakarta Jadwalku Kosong jam sekian Bilang sama perempuan tuh Kita datang jam sekian Ke rumah dia Iya Pas waktu yang dijanjikan Apa katanya Dia katanya Sedang liburan ke Jepang Aku udah mengkhususkan Waktu Kau pernah jumpa Sama dia Belum Itu tak betul Bukan kenal Limit Sos Carilah perempuan lain Bunga bukan Setangkai Kumbang Bukan seekor Patah tumbuh Hilang berganti Hilang satu Tunggu serib Semangat pula Yang membawa Ini daripada dia Antumnya Antum tak tahu Anda tak tahu Siapa yang Kalau antum Mau nikah Antum tunjukkan rumahnya Habis pengajian Rabu Rabu ini tak bisa Saya ada tamu Nanti Kita datangi Ramai-ramai Kita datang Sama baik Kersubuhan Kita buat balai Terima pinangan ini Apa guna kita Mengaji Kalau tak tolong Menolong Kita buat Akatnya langsung Rabu Pagi depannya Rabu ini Kita pinang Rabu depan Kita akatkan Kita buat acara Nikah Masal Kita potongkan Kambing Acara nanti Di pondok Siapa kalian Siapa yang Sombong-sombong Yang bapaknya Angkuh Tak mau menerima Saya merantau Sini Pak Ustadz Sebatang kara Sepele Dia tengok saya Saya meminangkan Kau pak Kalau tak kau pinang Ini Lapo anak kau Tentu tidak berlaki Jelas Ustadz ini pula Yang semangat Sampai batas Mana Perkara khilafiah Ini Dibolehkan Baca kitab Fikir Ada khilafiah Masalah Mazhab Hanafi Mazhab Maliki Mazhab Syafi Mazhab Hanbajah Dari dua pertanyaan ini Ini menunjukkan Yang menulis ini Baru ngaji Tapi belum ngaji Kalau dia udah ngaji Pertanyaannya akan fokus Tidak umum macam itu Ustadz Kalau terjadi Iktilaf dalam masalah ini Antara ini dan ini Mana yang kami pilih Ini baru mengaji Jadilah Mudah-mudahan istiqomah Ini masih bingung lagi Iktilaf Dalam masalah ini Ada ikhtilaf Masalah kunut Dari mulai Niat Iktilaf Apakah niatnya Sebelum Takbiratul ihram Atau Di dalam Takbiratul ihram Yang di dalam Takbiratul ihram Panjang takbirnya Allahu Akbar Yang niatnya Sebelum Takbiratul ihram Pendek Allahu Akbar Kapan kau berniat Sebelum Takbiratul ihram Kalau tadi kenapa Panjang kali Aku memasangkan niat Di dalam Asmaibar Iktilaf 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 Allahumma ba'id Baini wa baina khataya Allahu Akbar Kami Iktilaf Bismillahirrahmanirrahim Iktilaf Yang satu lagi Bismillahirrahmanirrahim Yang satu lagi Tak pakai Bismillah sama sekali Maliki Alhamdulillahi Rabbil Alamin Iktilaf Turun Sujud Yang satu Mengatakan Lutut dulu Yang satu Mengatakan Tangan dulu Iktilaf Iktilaf Ini bukan Sesuatu yang Makanya Ngaji Pikih Ngaji Pikih Perbandingan Mazhab Al-fiql-islami Wa adillatu Al-fiql-anal-mazahib Bil-arba'ah Bidayatul Mujtahid Wa nihayatul Muqtasid Imam Ibn Rush Ngaji 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 Nanti kalau Hatam Riyadu Salihin Kita Pindah ke Jawahirul Bukhari Hatam Jawahirul Bukhari Baru pindah Kita Sahih Bukhari Berkelanjutan Saya Saya Maafu Kalian Ben Begitu Juga Kami Tak Bisa Wasah Arab Ya Ustadz Cari Yang Terjemah Baca Dulu Syarahnya Beberapanya Kan Kita Jelaskan Tak Faham Tanya Fas Pas Ailu Ahlat Dikri Inkuntum La Ta'lam Apa Doa Dari Orang Tua Untuk Anaknya Apakah Doa Dari Orang Tua Untuk Anaknya Yang Meninggal Akan Sampai Ikut Pemakaman Bakih Di Madinah Panjang Umur Sehat Badan Kita Akan Ke Madinah Bulan Februari Amin Ongkos Tanggung Masing-masing Ikut Pemakaman Bakih Lalu Amba Mengucapkan Salam Assalamualaikum Ya Ahlat Diyar Minal Mu'minin Wa Inna Insyaallah Bikum Lahik Kun Ya Kham Allah Mustah Dimin Wal Mustah Khirin Nas Allah Wal Lak Al Af Ya Kalau Tak Hapal Gerak Gerakkan Mulut Hadisnya Hadis Sahih Kata Nabi Kepada Aisyah Kalau Engkau Lewat Di Pemakaman Bakih Bacakan Doa Assalamualaikum Ya Ahlat Pertanyaannya Mereka orang Arab Saya Arab juga Arab maklum Dan Arab Cemas Pertanyaannya Saya tak ada hubungan Dengan mereka Pertanyaannya Sampaikah doa saya Untuk mereka Kenapa ragu Sampai Kalau tak sampai Doa orang hidup Kepada orang mati Tidak mungkin Mengucapkan salam Baca mengucapkan salam Kepatunisan Doa orang hidup Kepada orang mati Sampai Maka nanti di akhir majlis Kita akan mendoakan Sahabat kita Delapan orang Yang sudah menjadi syahid Insya Allah Apalagi orang tua Sampai Apa hukum Bagi orang Yang katanya Komitmen Padahal Sama saja Dengan pacaran Balaja saja Serius Tamat Sanawiyah Aliyah Habis Aliyah Mahat Ali Sesudah Mahat Ali Karajo Sukses Ambo Kau kan Letua Kau Letua Kau Tua Hitam Kurui Coba lah Baco Komen-komen Di Youtube Di Instagram Coba lah Baco Ambo Komen itu banyak Tapi Nggak ingin Ambo Tapi beberapa Komen itu Ingin Ambo Diantaran Ambo Ustaz Jadikan aku Yang kedua Padahal Letua Kamu Adik-adik Kalian serius Saja belajar Tak usah Kalian pikirkan Perempuan Ini sekarang Kalian serius Saja Belajar Nanti Setelah Kalian Tamat Dan Kalian Yang Perempuan Tidak usah Ada hubungan Dengan Laki-laki Karena Berawal Dari hubungan Dipikirkan Rusak hati Dan rusak Pikiran Kalian Hanya akan Menjadi Korban Siap? Mereka sudah siap Siap? Siap! Jangan ada hubungan Ambo Ampek tahun Di Mesir Dari tahun 98 Sampai 2002 Ampek tahun Di Mesir Kuliah Tidak Pernah Pacaran Sekalipun Dek apa? Indah Dapik Tidak ada pacaran Tidak ada pacaran-pacaran Kuliah Serius Habis di Mesir Pergi ke Maroko Balik dari Maroko Ambo ingin langsung Lanjut Doktor Mak Ambo masih ada Jatah Tiga tahun Lai Mesir Ampek tahun Maroko Dua tahun Izinkan Ambo Tiga tahun Lai Doktor Baru Ambo pulang Ambo Doktor Baru pulang Kece Ambo 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 LCMA Lagi cemas Mencari Anak Gadis Jadi kalian Tidak usah kalian fikirkan itu Tidak usah kalian fikirkan Maka Allah SWT Akan memberikan Perempuan yang terbaik Tercantik Terhebat Untuk kalian InsyaAllah Eh kau baru kelas 1 Sana Wiyah Komitmen Ilaha Ilallah Muhammad Rasul Apa Kami gak pacaran Pak Ustadz Ini pacaran Syariah Kami Manggilnya Sekarang Ya Akhi Ya Uhti Bulan Muka Ya Abi Ya Umi Bulan Ketiga Ya Almarhum Almarhumah Tidak fokus Lagi utak awak Mengapal mutun Mengapal nazom Membaca kitab Dia tak fikir Dibuka kitab kunyang Kauan Tidak aduh Kitab itu nampak Mukanya nampak Ditutup kitab Tak usah pacaran Pacaran Apalagi yang Perempuan Kalau sampai Kalian pacaran Dibonceng Dibawa jalan Macam-macam Na'uzbilah Malu Ambo Mencari tokanya Tapi mesti Dia ikut adalah Anak-anak Adi-adi Ambo Makanan rugi Laki-laki Apa perempuan Perempuan Yang rugi Tidak ada untungnya Bagi perempuan Kalau laki-laki Kau agak untung Bolehkah Memasak Daging Akikah Untuk pesta Pernikahan Orang mau Punya anak Mesti bayi Tabung 100 juta Di Singapura Baru bisa punya anak Ini begitu mudahnya Dikasih Allah Dapat anak Allah cuma Minta 2 juta setengah 2 juta setengah Itu untuk Dibagi Bersyukur Kepada Allah Supaya undang Makan tetangga Bukan untuk Pesta Ini udahlah Dapat anak Dijadikan pula Pesta Ditulis pula Di depan Bagi kotak Mana syukur Kita kepada Allah 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 Tak minta Apa-apa Allah Cuma minta Satu ekor Kambing 2 juta setengah Itu pun Sunat Muak Saya bukan cerita Boleh Tak boleh Tapi ini cerita Tentang Paham Tak kita Tentang agama Ini cerita Tentang etis Tak etis Seragam Kan yang pula Tiga Akika Sekaligus Anak Busunat Sekaligus Anak Nomor Pertama Nikah Ini anak Terakhir Akika Sekaligus Abangnya Busunat Sekaligus Kakaknya Nikah Satu ekor Kambing Kambing itu Dicincang Halus-halus Pedasnya Minta ampun Sekali Sendok Mencerit Luhari Mana syukur Kita kepada Allah Apakah Boleh Mengkodok Sholat Jumat Dengan Sholat Ashar Mungkin Maksud Dia bukan Mengkodok Menjama Menjama Menurut Mazhak Hanbali Tak boleh Menjama Sholat Jumat Dengan Sholat Ashar Kenapa Tak boleh Karena Sholat Jumat Ibadatun Mustaqillah Ibadah Yang Berdiri Sendiri Maka Tidak Bisa Menjama Sholat Jumat Dengan Sholat Ashar Jadi Habis Sholat Jumat Sudah Nanti Asarnya Sholat Asar Menurut Mazhab Shafi'i Habis Sholat Jumat Itu Bisa Dia Sholat Asar Jamat Taklim Kosor Dengan Jumat Kenapa Karena Sholat Jumat Itu Adalah Pengganti Sholat Zuhur Kalau Pengganti Pengganti Mana Dua Rakaat Dua Rakaat Itulah Dia Khutbah Rakaat Rakaat Nifiha Maqama Rakaat Niminaz Zuhri Dua Rakaat Jumat Itu Khutbat Nifiha Dua khutbah Nifiha Dua Maka Rakaat Niminaz Zuhri Menggantikan Dua Rakaat Zuhur Apakah Pada Dua Rakaat Zuhur Boleh Bahasa Indonesia Dua Rakaat Zuhur Boleh Tak Bahasa Indonesia Tak Boleh Kan Itulah Maka Dua Khutbah Itu pun Tak Boleh Bahasa Indonesia Karena Dia Menggantikan Sholat Zuhur Itu Maka Masjid-masjid Derimbo Panjang Ini Tak Ada Bahasa Indonesia Inilah Yang Paling Asli Mazhab Shafiq Kalau Mau Salat Paling Asli Derimbo Panjang Maka Saya Kalau Tidak Sedang Khutbah Jum'at Saya Surat Di Sini Kenapa Karena Khutbah Cepat Maman Selesai Saya Pakai Mazhab Yang Rukunnya Lima Itu Tak Bercampur Dengan Bahasa Indonesia Di Khutbah Kedua Maka Di Khutbah Kedua Saya Tak Ada Bahasa Indonesia Alhamdulillah Assalatu Assalamuala Rasulullah Ashadu Allah Yen Shariqalah Wahsyadu Anna Sayyidina Muhammad Amdu Rasulullah Abiyah Ba'dah Allah Ta'ala Fil Quran Al-Azim Ya Ayu Al-Ladina Amanu Di Khutbah Kedua Saya Tak Ada Campur Bahasa Indonesia Karena Khutbah Itu Menggantikan Dua Raka'an Kalau Yang Digantikan Bisa Dijama' Maka Yang Menggantikan Juga Bisa Itulah Dalil Mazhab Syafi'i Itu Juga Dalil Qobliah Jum'at Kalau Yang Digantikan Ada Qobliah Zuhur Maka Yang Menggantikan Juga Ada Qobliah Jadi Usulnya Dasarnya Adalah Apakah Jum'at Itu Pengganti Zuhur Atau Jum'at Itu Ibadah Yang Tersendiri Menurut Mazhab Hanbali Jum'at Itu Ibadah Tersendiri Maka Tak Bisa Dijama' Dengan Asal Sedangkan Menurut Mazhab Syafi'i Jum'at Itu Pengganti Zuhur Kalau Penggantinya Kalau Yang Digantikan Bisa Dijama' Dengan Asal Maka Yang Menggantikan Juga Jelas Jadi Nanti Kalau ada Ustaz Bucerama Tak Bisa Itu Sholat Jum'at Dijama' Dengan Asal Berarti Dia Pakai Maz'at Bisa Kata Dia Kalau Mau Jawab Singkat Mudah Menurut Maz'at Shafi'i Bisa Ambali Tak Bisa Cuman Saya Mau Menjelaskannya Detil Artinya Nanti Waktu Ditanya Orang Kalau Bisa Jawab Detil Jawab Detil Kalau Tak Bisa Jawab Pendek Yang Pendek Itu Tak Ingat Apa Boleh Buat Apakah Boleh Memposting Tata Cara Walk Out Untuk Pengetahuan Public Dan Tak Berbaju Laki Laki Auratnya Minasurrati Dari Pusat Ilar Rukbah Kelutut Jadi Kalau Ada Bapak Pakai Celana Hawai Tetutup Pusat Sampai Kelutut Mempraktekkan Pusat Mempraktekkan Pekerjaan Apa Penamanya Maka Dia Menutup Aurat Ada Perempuan Yang Boleh Nampak Innal Mar Atta Sesungguhnya Perempuan Kalau Sudah Sampai Usia Maaf Cakap Haid Menstruasi Yang Boleh Nampak Cuman Wajah Dan Tangan Yang Dimaksud Tangan Itu Zohiruha Wabatinuha Iko Boleh Ini Boleh Jadi Tangan Baju Perempuan Sampai Wajah Macam Pakai Ini Udah Nutul Aurat Entah Subuh Kau Entah Siang Allah Alam Gimana Menurut Pak Ustaz Kalau Kita Sering Traktir Teman Makan Dan Kita Niatkan Itu Sebagai Sedekah Tapi Ada Temanku Yang Bilang Kalau Saya Itu Salah Pak Ustaz Dia Bilang Sedekah Itu Tidak Gitu Caranya Dia Bilang Saya Malah Dimanfaatkan Sama Orang Padahal Rasulullah Bilang Sedekah Terbaik Itu Memberi Orang Makan Jadi Saya Bingung Pak Ustaz Harus Dengar Dia Atau Gimana Si Pak Ustaz Absyuss Salam Tebarkan Salam At Imut To'am Bagi Makan Ya Kita Bagi Makan Kebetulan Makan Siang Kita Sanggup Bayar Satu Orang Kita Bayar Sanggup Beli Nasi Bungkus Sepuluh Ya Ada Tamu Ya Itu Sodako Yang Zakat Tetap Kita Bayar Jadi Kalau Ada Orang Ngomong Kamu Bayarin Orang Itu Kamu Sedang Dieksploitasi Orang Bisa Jadi Dia Bakhil Pelit Bisa Jadi Dia Memang Sakit Jiwa Karena Orang Barat Sendiripun Merasakan Kenikmatan Saat Memberi Makanya Ada Judul Buku The Miracle Of Giving Keajaiban Memberi Orang Orang Barat Itu Donasinya Besar-besar Kalau Sedang Memberi Malah Masa Orang Islam Yang Bertuhan Kok Enggak Mau Memberi Itu Jadi Kita Ikut Jangan Ikut Omongan Orang Kalau Ikut Omongan Orang Banyak Sekali Komen Komen Kita Ikut Ajaran Islam Ya Kita Bagi Makanan Sesuai Dengan Kemampuan Kita Demikian Allah Alhamdulillah Apakah Hukumnya Patuh Kepada Suami Yang Solat Lima Waktunya Saja Tidak Lengkap Innamahu Wajan Natuki Wana Ruki Suamimu Bisa Jadi Surgamu Suamimu Bisa Jadi Nerakam Kalau Taat Kepada Suami Bisa Jadi Surga Kalau Melawan Suami Bisa Jadi Neraka Suami Yang Bagaimana Suami Yang Ati Allah Ati Rasul Wau Lil Amri Pemimpin Rumah Tangga Yang Takut Kepada Allah Taat Kepada Rasulullah Dan Taat Kepada Ulama Sedangkan Kepada Allah Aja Dia Tak Takut Kepada Allah Aja Dia Tak Bertanggung Jawab Bagaimana Kepada Istri Tapi Kalaupun Dia Tak Sembayang Dia Suruh Ibu Menutup Aurat Wajib Ibu Batu Tutup Aurat Ambu Memang Tidak Sembayang Tapi Kalau Masalah Aurat Tutup Wajib Tapi Kalau Perintahnya Melawan Perintah Allah Tidak Ada Ketaatan Kepada Suami Kalau Menyebabkan Maksiat Kepada Allah Buka 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 Jilbab Ambu Tidak Suka Mencari Bini Bajib Tidak Tidak Ambu Ingin Bini Ambu Rambu Nyo Macam Artis Tidak Boleh Haram Hukumnya Mengikut Suami Yang Menyebabkan Kita Melanggar Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Siapa Yang Menasihati Suami Tadi Wali Ibu Punya Wali Enam Ayah Datuk Abang Adik Abang Ayah Adik Ayah Itu Secara Islam Secara Adat Minangkabaunya Awak Punya Nini Mama Awak Punya Datuk Datuk Maka Dimintalah Orang Menasihati Suami Awak Tadi Dipanggillah Datuk Nini Mama Wali Menasihati Suami Tadi Supayanya Berubah Jadi Bukan Ibu Yang Menceramahi Suami Jadi Banyak Kasian Perempuan Suami Tak Salat Lalu Kemudian Ustadz Dia Pengajian Dalam Hatinya Bergejolak Dia Takut Menyampaikan Kewali Ke Nini Mama Hanya Surang Menasihati Lakinya Posisi Perempuan Sangat Mulia Dia Dibantu Untuk Menghadapi Suaminya Yang Menolongnya Secara Islam Ayah Datuk Abang Adik Abang Ayah Adik Ayah Secara Adat Minangkabau Dibantu Lagi Nini Mama Datuk Datuk Adat Menasihati Suami Tadi Jadi Menjadi Perempuan Minangkabau Menjadi Perempuan Yang Terhormat Mulia Banyak Backing Wallahualam Ini kan Bekerja itu kan Wajib Taklim Taklim juga Wajib Ini kalau Taklim Di saat Jam kerja Gimana Hukumnya Kemudian Kadang Saya kalau Pulang dari Kantor Itu Ke rumah Dalam kondisi Capek Terus Pas Nyampe rumah Itu Seringnya Berpapasan Sama Ajan Berkumandang Asar Kemudian Nyampe rumah Pengen Israh Dulu Akhirnya Solat Asar Jamaah Jadi Tidak Kebagian Bagaimana Tapi Saya kondisi Capek Capek Juga Pengen Israh Dulu Berbahan Dulu Pekerjaan Itu Terbagi Dua Yang Pertama Pekerjaan Yang Kita Digaji Karena Waktunya Yang Kedua Pekerjaan Yang Digaji Karena Kerjanya Saya Ulang Sekali Lagi Pekerjaan Jenisnya Dua Yang Pertama Pekerjaan Yang Digaji Karena Waktunya Yang Kedua Pekerjaan Yang Digaji Karena Kerjanya Pekerjaan Yang Digaji Karena Waktunya Mereka Yang Bekerja Wajib Standby Dari Jam 8 Pagi Sampai Jam 4 Sore Kamu Digaji APBD APBN Dari Jam 4 Pagi Sampai Jam 8 Pagi Sampai Jam 4 Sore Yang Dibayar Waktunya Maka Siapa Yang Cabut Dari Tempat Kerjanya Untuk Ikut Pengajian Hukumnya Haram Karena Dia Digaji Waktunya Dia Korupsi Waktu Dia curang Ada Jenis Pekerjaan Yang Digaji Itu Bukan Waktunya Misalnya Tukang Gambar Kondominium Kondominium Artinya Kalau Gambar Udah Selesai Yaudah Selesai Bukan Waktunya Yang Dibayar Tapi Kerjanya Itu Tugas Kamu Hari Ini Gambar Dia Gambar Jam 10 Selesai Habis Itu Dia Ada Pengajian Zuhur Dia Tidak Makan Haram Karena Kerja Dia Udah Selesai Tolong Kita Renungkan Kita Masuk Jenis Yang Mana Supaya Jangan Sampai Kita Makan Haram Orang Ngantri Panjang Mau Ngurus KTP Mau Ngurus STN KBPKB Mana Yang Standby Disini Kemana Dia Ngaji Loh Dia Kan Digaji Untuk Duduk Disini Ini Yang Kedua Tentang Pulang Bagi Yang Di kantornya Tempat Bekerjanya Ada Surau Langgar Musola Sholat Dulu Baru Pulang Karena Nanti Kalau Macet Lah Itulah Inilah Sholat Dulu Habis Sholat Ada 2 menit 5 menit Lagi Ya Duduk Sejenak Baca Quran Zikir Sholat Pulang Lalu Kemudian Setelah Pulang Sampai Di rumah Terdengar Suara Azan Saya Sholat Berjamaah Atau Saya Rebahan Saja Terus Sholat Sendiri Nanti Sholat Berjamaah Sholat Berjamaah Kenapa Karena Nabi Marah Sama Orang Yang Tidak Sholat Berjamaah Ada Masanya Nanti Kita Ingin Betul Sholat Berjamaah Meleleh Air mata Kita Mau Sholat Berjamaah Tapi Tidak Bisa Jangan Sampai Kita Nyesal Ngumpung Masih Ada Waktu Kesempatan Jangan Tinggalkan Sholat Berjamaah Paksa Paksakan Berawal Dari Keterpaksaan Lama 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 Kebiasaan Lama Lama Jadi Kebutuhan Lama 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 Jadi Ketergantungan Lama 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 Jadi termasuk Jangan selamat menikmati